Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat fans atta Aurel Ahalovas Mama Kepo, Mama Online, para gadis bucina Dan juga Mama Kepo, para fans setia atta Halilintar Dan juga Aurel Hermansyah Dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Serta dilancarkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin, yarobal alamin Berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang akan kembali mengupdate info-info terbaru Menarik dan juga terhangat seputar couple terhit Favorit Mama Online Nusantara Siapa lagi kalau bukan si Babang Ganteng Atta Halilintar Dan juga Mama Nur Aureli Hermansyah Serta Baby Mochi kesayangan kita semuanya Aminahana Nur Atta Aurel Hermansyah senyum-senyum Saat Atta Halilintar ngomel Lihat kaki Aminah berdarah Namun guys, sebelum kita lanjutkan videonya Silahkan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Alangkah lebih baiknya untuk terlebih dahulu Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semuanya gak ketinggalan update terbaru Seputar Atta Aurel dari channel kami selanjutnya Dikutip dari Tribun Batam.id Aurel Hermansyah malah senyum-senyum Bermain olehnya beberapa hari yang lalu Aurel juga tampak menawarkan anaknya itu mainan sebagai permintaan maafnya Aurel pun tampak berharap anaknya yang sedari tadi hanya terdiam itu tak marah kepadanya Atta Halilintar yang terlihat duduk berjongkok di sebelah Aurel Hermansyah Tampak mengecap mulutnya Ia terlihat kesal karena Aurel tak menjaga Aminah hingga menyebabkan kaki anaknya itu digigit kelinci Atta yang mengomel karena kaki Aminah berdarah itu tampak ditanggapi dengan senyuman oleh Aurel Hermansyah Aurel justru melempar pada Suro susternya Aminah Gak tahu nih Suro, ucap Aurel sambil tertawa kecil dan menatap Suro Atta pun tampak semakin kesal dan memasangkan plaster ke kaki Aminah tersayang Sang anak pun tampak merengek ketika Atta Halilintar menempelkan plaster itu Alhasil dengan bantuan Aurel, Atta pun berhasil memasangkan plaster pada kaki Aminah Kelinci yang membuat kaki Aminah luka itu pun langsung ditaruh oleh Atta Halilintar di luar rumah Atta mengangkat kelinci yang ada di dalam kandang kecil berwarna hitam itu keluar rumah Ia berusia, tak akan memasukkan kelinci itu ke rumah hingga kaki putrinya sembuh Duh, 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 papa Atta Halilintar benar-benar papa idaman banget ya guys ya Pengertian dan penuh kasih sayang banget nih sama baby Aminahnya Nah guys, gimana nih pendapat kalian tentang video ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh